Intro Pulauan kepala desa yang tergabung dalam forum peduli desa kecepatan ND mendatangi kantor DPRD ND pada Rabu 4 Januari 2022 pagi. Kedatangan mereka ke kantor wakil rakyat tersebut untuk menggelutkan terkait dengan rencana penghapusan tujangan kepala desa dan berangkat desa oleh pemerintah kebupaten ND pada tahun anggaran 2023 ini. Berdasarkan pantauan, kedatangan mereka diterima langsung oleh wakil ketua DPRD ND, Octavianus Muamesi dan sejumlah anggota DPRD ND lainnya. Kepala desa ND Tundo Radua, Adrianus Ringga dalam kesempatan itu mengaku pada tahun 2022 lalu, gaji kepala desa yang diterima hanya sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan tujangan sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Menurutnya, jika tujangan tersebut dihapus, maka para kepala desa hanya menerima gaji pokok saja. Hal tersebut sangat merugikan para kepala desa sebab kepala desa juga mengurus masyarakat. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD ND, ia dan beberapa kepala desa dengan tegas menolak rencana pemerintah menghapus tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Untuk itu, forum kepala desa dan perangkat desa sekejabatan ND meminta agar pemerintah kebupaten ND supaya tidak merealisasikan rencana tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kebupaten ND, Octavianus Muamesi, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bupati ND terkait dengan rencana penghapusan tunjangan para kepala desa dan perangkat desa. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!